Oke mas bro, selamat datang di channel youtube otomotif.net Masih bersama saya, Mahmudi Prasetya Saat ini kita cek harga, tapi spesial untuk mobil passenger ya Untuk lelang di otobit Oke mas bro, selamat datang di channel youtube Otomotif.net Masih bersama saya, Mahmudi Prasetya Saat ini kita cek harga, tapi spesial untuk mobil passenger ya Untuk lelang di otobit Jadi kata otobit kan lelangnya per hari Kamis Untuk open house-nya Selasa dan Rabu Tapi hari Kamis ini masih ada waktu sampai jam 2 Jam 2 lewat ya Masih ada waktu Tadi kita udah buatkan visual video untuk niaga dan pick up Dan sekarang ini coba kita jalan-jalan kita cek yang untuk Passenger aja Spesial untuk passenger Kita turun Ini Avanza Tapi ini plat B ya Harusnya ini belum dual VVT-A sih Tapi disini sudah dual VVT-A Mantap tenang ini Ya kayak gini kan belum dual VVT-A Tapi logo disamping sudah dual VVT-A Berarti dia merindukan dual VVT-A Ya bro Tapi gak belum dilelang Kita next Dan ini ada CRV plat B Tipo Matic tahun 2007 Ya kita lihat dengan nomor lot 18 Harganya 81 juta rupiah 81 juta rupiah tahun 2007 Tipe yang Matic Ini untuk pelaknya masih original Tapi tutupnya foto gak enek Tapi murah kok Tutupnya yang gak mahal kok Ini interiornya dia Fito Matic Head unit gak eneng bro Head unitnya gak ada 81 juta rupiah Alternatif Tapi pelatih pere Mutasi Sekenai pere Depan Ini belakang Si api ya Kalau kita mau ganti Sarung joknya Yuh Si keren Sehingga antang bro Yo CT barang Sebagus Seoriginal Nih Belum Belum ini Maksudnya belum Pernah X Pakat Banyak bertanya Lampunya kok pada kusum Kalau ini bro Lampu kusum kayak ini Ini bukan kusum nih bro Ini memang Dicarikan orang Ada Penutupnya kayak gini Seperti sticker gitu Yang agak kusum diatasnya Artinya gak warna kusum Ya Terus disebelahnya Terios tahun 2018 Videonya nih Eh Ini pernah saya buat video Detail Saya buat video detail Pas unitnya ini baru datang Tapi belum ikut lelang Oh iya abik tanah Abik tanah Abik tanah gitu bro Iki pasti ya Mendekati di angka 200an lah Basti Menjauh lelangnya Tapi sampai saat ini Belum Ikut proses lelang Ya Di sebelahnya Innova Luxury Plat BA Ini Innova Luxury Tapi ini bukan Yang solar Ini yang tipe Bensin 2000 cc Ini kalau kayak gini kan Des Luxury Gak perlu kita diliat bro Diliat tak Punci kok bro Aduh tak Botel lagi Terus Di sebelahnya Ini Ada Hyundai Tucson Taksan apa Tucson Apa Hyundai Tucson Ini kemarin harganya 95 loh bro Aku naksir banget Sebetulnya ini ya Antikarep Bondo cupet Platnya BA Koniknya bagus Pasti standar semuanya Dia yang tipe Matic bro Tapi ini 2000 cc Waduh Dikunci Re Interiornya Apis ya Nomor 5 Turun gak harganya Oh tetep bro Masih di angka 95 Juta Rupiah Masih tinggi Masih di harga 95 Juta Rupiah Oke kita next Ke sebelahnya Ini Nomor lot 4 Nomor lot 4 BA Xenia Xenia rata-rata Single blower Untuk AC nya Ini cuma 58 Juta Tahun 2011 Xenia Maupun tipe yang XI Maupun yang LT Itu single blower AC nya Untuk generasi Pertama seperti ini Ini cuma 58 Juta Tahun 2011 CC nya Gak tau Kalau yang XI Itu 1300 cc Kalau yang LI 1000 cc Itu perbedaannya Nah Ternyata disini Tidak ada Pemberi Tahuan Saya Tadu Loh Ini Buku Ini Waduh Gak ada Pemberi tahuan Dia yang Oh yang XI Bro Yang XI Berarti Ini yang 1300 cc Oke Next Kesebelahnya Ini Toyota Avanza Lot nomor 8 Tahun 2016 Dengan harga 108 juta rupiah Tapi platnya Plat B 108 juta rupiah Avanza Tipenya Kayaknya Ini tipe G Kita lihat ke belakang Harusnya tipe G Karena udah pake Proclaim Nah betul Nah betul nih Tipe G Ini 108 juta rupiah Dan yang ini Automatic Avanza Automatic Yang tipe G Tapi platnya B ya 108 juta rupiah Lawangnya Digunci Bro Oke Kita next lagi Kesebelahnya Ini ada Xenia Nomor lot 13 Tahun 2017 Ini dengan harga 116 juta rupiah Kok mahal Xenia Ini apa sih 116 juta rupiah Apa ini Ini bro 116 juta rupiah Ini kayaknya Tipe X Tipe X 1300 cc Cuman sudah Dirubah Dipasang Foclaim Kalau aslinya Tipe X Yang Xenia Nah kan Tipe X Ini bro Xenia Tipe X Aslinya Tidak ada Foclaim Dan ini Yang tipe Manual Kalau yang Avanza Ini tipe Yang Matic Tipe G Plat B Tapi ya Ini yang Tipe Manual 116 juta Rupiah Ya Oke Terus Di depannya Melok Takda Ini Nomor 11 Ini Dayatsu Xenia Tahun 2013 Dengan Harga 75 Juta Rupiah Ini Tahun 2013 Dengan Harga 75 Juta Rupiah Ini Xenia Tapi Ini Kayaknya Tipenya Harusnya Tipenya Dia Yang R Karena Sudah pakai Foclaim Atau Foclaim Tambahan Tipe R Betul 1300 CC Berarti Yang tipe R 1300 CC Interior Nggak Bisa Kita Lihat Ada Honda Brio Nomor 39 Warna Merah 34 Nomor 39 Honda Brio Ini Harganya 86 Juta Tahun 2019 Ini Honda Brio 86 Juta Tahun 2019 Ini Tadi Tanah AI Bro Mesinnya Saya Alus Banget Tadi Boleh Boleh Tingkat Ya Nah Ini Kondisi Mesinnya Udah ABS Masih Bagus 86 Juta Rupiah Ya Ini Interiernya Dia Tipe Yang Manual Ya Tipe Yang Manual 86 Juta Tahun 2019 Warna Merah Bro Garang Oh Ada DVD Ipin Dan Ipin Cibu Cibu Platnya Pekanbaru Kota Dan Di Sebelahnya Suzuki Karimun Nomor 31 Ya Suzuki Karimun Nomor 31 Tahun 2014 Dengan Harga 50 Juta Rupiah 50 Juta Rupiah 50 Juta Rupiah Tahun 2014 Suzuki Karimun LC G Si Irip Banget Loh Bro Kalau Untuk Pemakaian Dalam Kota Tipe Yang Manual 50 Juta Rupiah Mana Suaramu Kemarin Yang cari Karimun Ini Ada 50 Juta Rupiah Warna Merah Yang Terakhir Itu Toyota Agia Nomor 6 Tahun 2015 Dengan Harga 60 Juta Ini 60 Juta Toyota Agia 60 Juta Manual Si Api KP Bro Jurnanya Bro Sewita Juta Loh Kok Nga Pergi 60 Juta Tahun 2015 Oke Kita Kesana Bro Itu Panther Tahun 2008 Sampai Saat Ini Belum Terjual Bro Ini Panther Nomor 10 Ini Harganya 82 Juta Belum Terjual Bro Sampai Saat Ini Tahun 2008 Panther Tapi Yang AC Single Blower Single Blower Gak Double Blower Ciri Khas Panther Kalau Di Pintunya Ini Marem Masih Standar Semua Belak 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 Ban Ban Masih Standar Oke Kita Next Ke Unit Yang Disana Barangkali Juga Ada Yang Dilelang Kita Lihat Ini Ada Innova Tahun 2008 Terus Avanza Generasi Pertama Expander Tipe Yang Terendah Tapi Yang Manual Terus Ini Ada Innova Lagi Harusnya Ini Tahun 2015 An 14 Kayak Gini Ada Datsun Yang Keluar Harga Ini Aja Bro Nomor 30 APV Kita Lihat Nomor 30 Sorry Bro Kameranya Kuyang Nomor 30 Nomor 30 43 Juta Rupiah Ya Tahun 2013 Ini APV 43 Juta Rupiah Tahun 2013 Kayaknya Ini Bukannya Arena Kalau Arena Double Blower Hasilnya Aduh Gak Bisa Jelak Oh Iya Bro Bukannya Arena Bro Hasilnya Masih Single Blower Dan Ini Di Belakang Ada Innova Plat B Oke Kita Next Ini Innova Solar Bro Oh Iya Bro Yang Minat Innova Solar Mungkin Beberapa Hari Ini Akan Saya Buatkan Kalau Enggak Nanti Innova Solar Tahun 2013 Kalau Enggak 2013 Itu Unitnya Fresh Banget Platnya BM Karena Unitnya Kemarin Baru Di Salon Yang Minat Silahkan Jabri Itu Harganya Di Angka 100 Kalau Enggak Salah 175 Juta Bro Tahun 2012 Solar Innova Kalau Yang Minat Silahkan Di Jabri Kalau Yang Minat Pesan Dulu Siapa Tahu Nanti Unit Bisa Dicek Dan Buka Di Tempat Lelang Jadi Enggak Perlu Ikut Lelang Jadi Silahkan Ditawar Nanti Oke Enggak Ada Lelang Sebelah Sini Terima Kasih Bro Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Pesan Jangan lupa Untuk Selalu Subscribe Kritik Dan Saran Selalu Saya Nantikan Yang Sempatnya Membangun Semoga Channel Ini Selalu Senantiasa Tetap Jaya Dan Saya Tetap Bisa Beraktifitas Memberikan Informasi Yang Informatif Untuk Anda Semuanya Bagi Anda Yang Mungkin Butuh Lagi Mencari Mobil Yang Budgetnya Yang Sesuai Dengan Keinginan Anda Oke Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Selalu Bye